Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menginjak materi mengenai sensor suhu Seperti halnya bahasan sebelumnya bahwa sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi perubahan lingkungan Perubahan fenomena lingkungan Suatu misal suhu, kemudian perubahan intensitas cahaya, dan sebagainya Apapun perubahannya itu akan dideteksi oleh alat yang namanya sensor Kita membahas kali ini adalah sensor suhu Yaitu yang biasa banyak digunakan oleh para praktisi maupun alat-alat yang ada di pasaran Yaitu sensor suhu LM35 Sensor ini merupakan sensor yang cukup populer Harganya juga tidak terlalu mahal Sehingga banyak digunakan di berbagai keperluan Ini merupakan chip produksi dari nasional semikonduktor Yang berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu objek Dengan keluaran dalam bentuk pesaran elektrik Pegangan dalam hal ini adalah pegangan Sensor ini termasuk sensor suhu analog karena outputnya berupa pegangan analog Jadi yang dibaca pada microcontroller Arduino nanti adalah Analog Makanya pin yang digunakan adalah pin yang diawali dengan A Yaitu A itu singkatan dari analog Bentuk fisik dari sensor suhu ini Bentuknya mirip dengan transistor Transistor yang berkaki tiga Yaitu mempunyai tiga kaki Hanya kalau di sensor suhu ini kakinya terdiri dari VCC Kemudian data dan ground Kanan kiri adalah VCC dan ground Tengahnya adalah data Ini penampakan dari sensor suhunya Biasanya ada tulisan LMTK5 Kita lihat dari sisi penampang depan Ini VCC Ini data dan ini ground Data ini gunanya untuk menyampaikan data analog Out Berupa tegangan output sebesar 10mV Per 1 derajat Celcius Jadi perubahannya itu sebesar 10mV Jika terbaca tegangan 50mV Maka suhu kenaikan yang terbaca adalah 5 derajat Celcius Kemudian VCC Ini tegangan kerja VCC ini merupakan tegangan kerja Atau Untuk satu dayanya Antara 3,3 sampai 5V VCC Kemudian GND ini singkatan dari ground Kemudian karakteristik dari sensor suhu LMTK5 Ini memiliki akurasi yaitu 0,5 derajat Celcius Pada suhu normal 25 derajat Artinya pada suhu ruangan Akurasinya sekitar 0,5 derajat Dapat dikalibrasi langsung dalam Celcius Karena memiliki sensitivitas yang linear Antara suhu yang dideteksi dan tegangan keluaran Yaitu 10mV Per derajat Celcius Jadi sudah ketahuan ya Perubahannya begitu ya Kalau ada perubahan sebesar 10mV Maka akan ada perubahan 1 derajat Kemudian Suhu yang dapat diukur adalah Min 55 derajat Celcius Sampai dengan 150 derajat Ini merupakan rentang Suhu ya Atau rentang Sensor Suhunya bekerja Tentunya kalau lebih dari 150 Suhu ini Sensor ini tidak cocok digunakan untuk mengukur Suhu yang di atas 150 derajat Berdasarkan datasheet Tegangan kerjanya adalah 4-30V Tapi disarankan menggunakan 5V Dengan arus yang rendah Kurang dari 60mA Ya itu merupakan karakteristik dari sensor suhu Kemudian Di mana penggunaannya sensor suhu ini Ya meskipun tidak selalu harus Sensor suhu itu LM35 Banyak mereknya atau jenisnya Tapi secara umum Bisa digunakan untuk Contohnya adalah Termometer Termometer uang Atau termometer Tubuh ya Ya apapun itu Yang untuk mendeteksi suhu Kemudian kontroler suhu ya Suhu ruangan misalnya Ini contohnya Display Suhu yang ada di KRL Kereta Kereta api ya Kereta listrik Biasanya di ujung-ujungnya Dekat pintu keluar itu ada Display yang menunjukkan suhu Ruangan dari gerbong Kemudian Suhu kontroler Atau kontroler suhu ini Temperatur kontroler Ini juga Biasa menggunakan sensor suhu Misalnya Anda mencetting Suhunya Setiaan derajat Maka Kipasnya Menyala Misalnya Seperti itu ya Atau misalnya Lampu Menyala Dan sebagainya Merupakan kontroler suhu Kemudian Di modul Ada dua percobaan Percobaan yang pertama Adalah Kita ingin Mengetahui Kinerja dari Fensor suhu Kita harus Memiliki Mikro kontroler Ini Dalam hal ini adalah Arduino Uno Kemudian kita sambungkan Dengan VCC Eh maaf Dengan sensor suhu Sensor suhu ini Meskipun bukan jenis Dari LM35 Tapi Prisip kerjanya Adalah sama Kanan kiri ini adalah VCC dan ground Yang tengah ini adalah Data Yang kita sambungkan ke Pin A0 Atau analog Di sini kita Membuat Variable Pembacaan Pin dulu Yang kita beri nama Analog pin Disambungkan ke A0 Atau pin Analog Yang 0 Kemudian suhu Float suhu ini Tipe datanya adalah Float Nama variatornya Suhu Kemudian ini integer Suhu 1 Kemudian serial Begin ini untuk Memberikan Bacaan ke Serial Display Serial display Kemudian Suhu 1 Dia akan membaca Analog pin Kemudian kita hitung Dengan rumus Suhu sama dengan Suhu 1 Tipe di 2,04 79 Ini perhitungannya Ada di Modul ya Silahkan Anda pelajari Modul lebih lanjut Kemudian ditampilkan Dan di sini ada Delay Delay ini merupakan Sida waktu Atau refreshing Pengukuran ulang Di sini dituliskan 50 Artinya 50 Milliseks Analog grid Ini akan membaca Setiap 50 Milliseks Kemudian Percobaan kedua Masih pengembangan Dari Percobaan yang pertama Kita tambahkan Beban Fan Atau Dalam hal ini Adalah Lab Karena Disimulasi Tidak ada Kipas Atau fan Kita ganti saja Dengan Lab Jadi pada suhu tertentu Light ini akan Menyala Pada suhu tertentu Pula Light ini akan Kembali mati Disini kita Menggunakan Algoritma If 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 Suhunya Lebih dari sekian Misalnya Maka Lightnya Menyala Else Lightnya mati Ya ini Disini Serial Print If Suhu Dalam ini Kita setting Nilainya Adalah Di atas 30 Kalau di atas 30 Maka Pin 13 Yang Ini ya 13 Disini Untuk Light Maka Akan Mengaktifkan Pin 13 Sehingga Nilainya Menjadi High Atau Menyala Dengan Delay 500 Millisecond Jadi setengah Detik Sekali Analog pin Akan Membaca Perubahan Suhu Ya Selamat Mengerjakan Percobaannya Silahkan Dikerjakan Tugas Yang Ada Di Modul Terima Kasih Ya Baik Setelah Kita Melihat Slide show Atau Persentasi Dari PowerPoint Yang berkaitan Dengan Sensor Suhu Maka Kita Sekarang Mempraktekan Aplikasi Atau Penggunaan Dari Sensor Suhu Yang Setelah Kita Pelajari Tadi Silahkan Disiapkan Mikrocontroller Arduino Di Halaman TinkerCat.com Ini Yang perlu Dipersiapkan Adalah Arduino Kemudian Sensor Suhu Dan Bridgeboard Mari kita Buat Kita cari Dulu Bridgeboard Ini Sudah Ketemu Bridgeboard Kemudian Arduino 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 Ya Ini Ya Kita Tata Kita Tata Supaya Roti Rati Kemudian Sensor Sensor Kita Menggunakan Sensor Yang Tersedia Disini Tapi Pada Prisiknya Sama Kaki Tiga Juga Kalau Di Slide Kita Menggunakan LM35 Kalau Di TinkerCat Ini Kita Menggunakan TMP36 Kita Sambungkan Ini Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Codingnya Bisa Anda Lihat Di Modul Yang Disertakan Di File Ini Di Google Class Room Sensor Sensor Ini Ada Tiga Kaki Yaitu Ada Power Ini VCC Ini VOD Ini Ground Kalau Yang Di Tengah Ini Namanya VOD Kalau Yang Di Slideshow Yang Di LM35 Itu Namanya Data Data Ground Data VCC Dan Ground Kita VOD Tapi Sesunannya Tetap Sama Di Tengah Kita Sambungkan Disini Ground Kita Bisa Menggunakan Bantuan Yang Ini Yang Bar Atau Baris Dari Plus Minus Atau Langsung Ke Arduino Tidak Masalah Ground Sambungkan Disini Ground Ini Boleh Ground Kemudian Ini Ground Ini VCC VCC 5V Kemudian Ini Kita Mundur Ini Nah Ini Mundur Kemudian Yang Data Ini Atau Payout Kita Sambungkan Ke A0 Supaya Rapi Kita Biasakan Buat Rangkaian Itu Rapi Supaya Enak Dibaca Enak Dipelajari Mudah Dipelajari Kalau ada Apa-apa Kerusakan Bug Dan Sebagainya Nah Kira-kira Seperti Ini Ini Kalau Mau Dirapikan Juga Tidak Masalah Tidak untuk membedakan membedakan kabel bisa dirubah pewarnaannya, biasanya kalau ground ini ground ya biasanya warna hitam black, kalau VCC biasanya warna merah kalau yang data kita beri biru juga tidak ada masalah kemudian kita buat codingnya kita pilih yang text saja, continue nah ini dasar ya untuk eleward yang pertama kita tentukan dulu analog pinnya variabelnya min analog pin analog pin sama dengan 0 kemudian plot suhu varian plot suhu mulai dari 0 derajat kemudian integer suhu 1 kedua kita void set up void set up serial nah kita membuat menampilkan hasil pengukurannya di serial serial begin dan 6 nah gini kemudian void loop suhu 1 suhu 1 yang di atas itu membaca analog pin analognya atau output analog kita tadi menggunakan analognya 0 analog pin betulnya langsung juga tidak ada masalah disini langsung A 0 tapi kita sudah membuat variabelnya disini kemudian suhu sama dengan suhu suhu 1 dibagi 2 0 4 7 9 2 0 4 7 9 4 7 9 kemudian setelah dibaca maka akan ditampilkan di serial print serial tampilannya serial display sampai yang ditampilkan yang ditampilkan adalah suhu kemudian kita beri delay 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 50 artinya 50 millisecond baik kita coba simulasi oh baik oh ini S nya harusnya besar ya S kemudian S simulasi oh tidak mau ini void loop mana void loop nya kita lihat salahnya dimana void loop sum 1 analog grid oh sum 1 analog grid atau atau dat simulasi sudah, sudah berjalan kita kejar ke sini kita klik oh, belum terbaca ya kita lihat dulu ini mana ada yang disalah salahnya dimana ya serial pg 6.00 ya, ini kemudian kita jalankan nah, di sini sudah muncul suhu yang ditunjukkan dari sensor suhu ini atau temperatur kalau saya geser ke kanan maka temperatur semakin tinggi ke kiri temperaturnya semakin rendah gitu jadi ini cara mengontrolnya sensor temperatur yang ada di TinkerCAD sekarang kita beri penjelasan di programnya ya pada pada kena lockpin bagi masukan masukan sensor suhu karena sensor temperatur ini karena sensor temperatur ini merupakan sensor yang bersifat analog ya yang dia mendeteksinya analog sehingga tidak di inputkan ke dalam pin analog kemudian variabel untuk menyimpan data suhu ini ini komunikasi serial serial kemudian tasa pin inputnya ada di sini void loop tasa pin kemudian dari mana angka 420479 saya copy paste disini ya gini ya tasa simulation pengeras share muncul angka ini muncul sesuai dengan rumus yang ada di program Anda baik demikian percobaan 1 silahkan dicoba ya untuk percobaan yang kedua kita ingin memiliki skenario bahwa apabila suhu terdeteksi lebih dari yang kita inginkan maka pipas akan menyala katakanlah di atas suhu 30 derajat maka kipas akan menyala karena di tinker cat ini tidak ada kipas maka kipas bisa kita gantikan sebagai beban yang lain yaitu dengan menggunakan led atau misalnya dengan menggunakan motor stepper ya boleh tapi yang paling mudah adalah kita menggunakan led karena pada prinsipnya kita memanfaatkan fungsi on off hidup dan mati ini suatu rangkaian apabila di atas suhu 30 derajat maka rangkaian ada suatu rangkaian yang terpicu dengan suhu tersebut sehingga menyala untuk kita ganti fan atau kipas tadi diganti menggunakan led kita mulai dengan analog pin A0 sama ya ini sama dengan program yang tadi plot suhu plot suhu 1 kemudian kita tambahkan pin mode 13 output ini pin digital pin sebagai output ada disini ya digital pin kemudian komunikasi serial ditampilkan disini serial monitor kemudian suhu analog mendeteksi suhu analog analog read analog pin jadi dia suhu 1 ini akan membaca analog pin analog pin itu yang mana analog pin ini A0 dimana A0 disini ya ini yang disambungkan ke termometer oh maaf bukan termometer tapi sensor suhu kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan data sheet data sheet adalah suatu data fabrikasi ya data dari yang berkaitan dengan sensor yang di terbitkan oleh produsen sensor tersebut sehingga didapat rumus seperti ini setelah itu ditampilkan serial print suhu ditampilkan disini ya jika suhu lebih dari 30 maka pin 13 atau yang ini pin 13 akan menyala selain dari 30 atau kurang dari 30 maka otomatis dia akan mati delaynya 500 nah ini pembacaan disini adalah 500 milisekan atau setengah detik dia akan direfresh jadi refresh tampilannya selama setengah detik kita coba simulation ya ini masih menyala karena suhu yang ditunjukkan adalah 74 sekarang kita turunkan ke paling rendah nah dia akan mati ya 9,7 nah ini pergerakan-pergerakan ini delaynya adalah setengah detik atau 500 mili second kita geser lagi oh ini nilainya sudah di atas 30 ya disini disini ya nilainya ya mohon maaf bukan 30 derajat tapi 30 disini di serial monitor nilainya diterjemahkan menjadi ada 5 derajat kemudian 9 derajat saya 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 kira itu silahkan dicoba untuk percobaan yang kedua terima kasih